Halo Tim Rops Lateat, kali ini gue akan membahas tentang alat manual steamer buatan dari Red Steamer, yaitu Pak Irawan Halim. Dan nantinya gue akan mengulas tentang cara penggunaannya, lalu sama cara pembuatan lateat menggunakan alat manual tersebut. Jadi tetap stay tune, dan jangan sampai ketinggalan. Alatnya Red Steamer, buatan dari Pak Irawan Halim. Sedikit gue akan mengulas alat manual ini. Yang pertama, airnya 500 ml, harus di bawah sini, di bawah klubnya, tujuan agar klubnya tidak tertutup air, dan tekanan dari dalam sini akan stabil. Lalu cara bukanya seperti ini. Kita lihat. Lalu disini. Lalu, pada saat dipanaskan, sebisa mungkin, katup untuk tuas timurnya, itu harus terbuka terlebih dahulu. Tujuannya agar panas yang diantarkan oleh tempat ini, akan merata keseluruhan. Dan setelah sudah merata, airnya akan kuas sedikit, lalu kalian bisa tutup katupnya seperti ini. Setelah katupnya ditutup, pressure gauge-nya pasti akan naik sampai di angka 2 bar. Nah, di angka 2 bar itu, kalian bisa pakai alat manual ini. Dan kelebihan dari alat manual ini, yaitu ujung tip stimurnya. Kalian bisa hitung berapa? Satu, dua, tiga. Tiga lubang. Dan jarang banget nih alat manual stimurnya yang ujung tip stimurnya tiga lubang. Dan pastinya kalian penasaran kan, ya gimana hasilnya. Dan gue pun juga penasaran, pasti hasilnya akan kayak gimana gitu. Oke, nanti gue akan coba. Oh, satu lagi. Selalu di-check airnya gak sampai kehabisan. Karena akan bahaya nantinya. Nah, istilahnya kalau airnya sudah mau habis, cuma kalian tetap panasin timurnya. Bisa mungkin di-check dengan cara juga yang lain aja. Di-checking. Di situ, panasinnya. Sipurnya. Oke, sekarang gue akan mau coba alat ini. Dan gue akan kasih tau hasilnya ketan-teman semua. Oke? Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton